Halo guys, ketemu lagi kenal yang ini namanya Asus VivoBook Ultra A4-12 Yes, jadi ini dia laptop terbaru dari Asus untuk saat ini nih guys Jadi seperti pada misinya, kalau Asus VivoBook itu diperuntukkan untuk para kaulah muda yang gak mau ribet sama ukuran laptop yang terbilangnya bongsor dan juga punya desain yang cukup stylish dan punya performa yang sepertinya mempunyai untuk di kelasnya nih guys Hmm, menarik nih kayaknya Nah, sebelum itu like dulu video dan subscribe channel ya Nah, pertama akan kita bahas itu bagian desainnya karena ini yang paling menarik bagi gue ya varian yang gue punya ini varian warnanya itu peacock blue dimana perpaduan antara dua warna ungu dan juga warna biru Nah, menariknya itu warnanya itu kadang suka berubah tergantung kita ngeliat dari sisi mana nih guys jadi kadang warna dominan ungu, kadang juga warna biru jadi ini bener-bener anti mainstream banget untuk penwarna di kelasnya nih guys Nah, terus kalau untuk ngomong bagian ukurannya jadi panjang daripada VivoBook ini itu sebesar 32 cm ya dan bagian lebar itu sebesar 21 cm dan untuk ketebalannya itu nggak sampai 2 cm jadi terbilangnya cukup slim ya dan untuk bagian beratnya hanya 1,5 kg aja nih guys terbilang berat ya relatif ya tergantung kalian yang biasanya bawanya kayak gimana tapi kalau menurut gue sini terbilangnya cukup compact, cukup tipis tidak setipis ZenBook UX-nya kemarin kita unboxing jadi lebih gampang aja kalau kalian mau bawa-bawa kemana-mana kayak ke kampus, ke kantor, atau sekedar ngopi-ngopi cantik ada webcam kamera pada bagian atasnya ini resolusinya itu metok di HD nih guys sedangkan untuk ukuran layar itu sebesar 14 inch dan untuk luar-luarnya terbilang baik meski kita lihat dari angle yang seperti ini nih guys by the way untuk membuka laptopnya itu lebih nyaman menggunakan 2 tangan nih guys seperti ini karena kalau misalkan kita pake satu tangan itu bagian bawahnya akan ngikut gitu ya jadi lebih nyaman menggunakan 2 tangan seperti ini dan juga sensasi itu akan sedikit asik kenapa karena ada bagian bawah nih engsel yang menaik atau misalkan SS itu menyebutnya Ergolive Design jadi ini memudahkan kita untuk mengetik jadi posisi keyboardnya agak sedikit naik memang lebih nyaman gitu ya dan juga untuk meningkatkan sirkulasi udara jadi gak cepet panas harusnya laptopnya nih guys ini sih bener-bener ngebantu banget ngesupport banget dan menarik sih bukan menurut gue ya nah pada bagian keyboardnya juga dilengkapi dengan LED backlight jadi ini ngebantu banget bagi kalian yang suka ngetik di kondisi minim jahaya nih guys dan bagian keyboardnya ini lagi-lagi gue suka salah pencet harusnya klik tombol delete malah tombol power yang keklik karena emang letaknya tuh berdekatan dan kayak nyatu gitu jadi ini sih bener-bener kayak suka salah klik gitu loh nah terus pada bagian touchpadnya ini gak ada pemisah antara klik kiri ataupun klik kanan dan menariknya itu ada sedikit kotak kecil imut ya disini namanya itu sensor sedik jari jadi seperti smartphone jaman now jadi laptop ini kayaknya gak mau kalah sama smartphone jaman now adanya sensor sedik jari disini yang terbilangnya cukup akurat dan terbilang cukup cepet nih guys ini sih menarik loh nah terus kalau pada bagian kiri itu terdapat port power ada juga HDMI ada juga port USB 2.0 ada juga USB Type-C dan juga port jack audio nih guys lalu pada bagian kanannya terdapat port USB 2.0 dan juga ada LED indikator dan juga ini tuh micro SD card reader jadi kalau misalnya kalian yang suka mindain data dari micro SD kalian ya itu bisa langsung dikolok kesini tanpa bantuan tambahan komputer tapi yang kebaiknya kalau misalkan ada tambahan SD card reader jadi ngemudahin kita untuk mindain data dari kamera langsung ke topnya nih sedangkan untuk spesifikasi daripada ASUS VivoBook Ultra A412 yang gue punya ini itu dengan varian Intel Core i3-8145U RAMnya 4GB storagenya itu sebesar 512GB dengan SSD layar itu sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD dan OSnya itu Windows 10 nah kalau untuk masalah storage ataupun penyimpanan datanya si ASUS VivoBook ini sudah menggunakan SSD sebesar 512GB yang cukup luas kalau misalnya kalian pakai untuk naruh file perkantoran ataupun file-file kampus kalian dan yang paling penting itu sudah menggunakan SSD jadi performa daripada notebooknya itu akan lebih optimal nih guys dan yang penting datanya itu akan lebih aman nih guys karena gak ada komponen mekanis lagi seperti hard disk konvensional nah terus untuk bagian performanya karena unit yang gue punya ini adalah VivoBook A412 seri terendahnya dimana menggunakan Core i3 generasi ke-8 ya jadi masih ada Core i7 di atasnya gitu ya jadi kalau kebutuhannya sebatas untuk browsing-browsing cantik ataupun bacain email ataupun kerjaan tugas kampus kerjaan tugas kantor yang kebanyakan menggunakan aplikasi daripada office itu terbilangnya masih nyaman abis ya guys dan setelahnya kalau misalkan diajak untuk ngedit foto kayak di photoshop gitu terbilangnya nyaman dan untuk kualitas suara daripada laptop ini menggunakan sonic master jadi biar lebih kebayang berikut beberapa hasil suara daripada speaker ini nih guys oke jadi kesempatan akhirnya kalau menurut gue nih ya si Asus VivoBook Ultra A412 ini cocoknya bagi kalian para kaulah muda para kaulah milenya yang suka desain laptop yang stylish dan punya warna yang cukup menarik karena ada perpaduan dua warna gitu antara biru dan ungu dan juga punya beberapa fitur yang cukup menarik di kelasnya kayak adanya sensor sidik jari dan juga ada ergolive design jadi bikin back-in nyaman kalau misalkan kita ngetik gitu ya dan punya budget yang cukup menengah ya itu sekitar 7 jutaan aja nih guys tapi balik lagi ke kalian sesuai dengan budget dan kebutuhannya kayak gimana sekian dari dulu jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe ke channel dan komentar di bawah tentang si laptop VivoBook Ultra A14 ini kayak gimana sekian dari beli dan saatnya bilang see you bye bye ja jund. yeah bye bye